oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kali ini kita akan coba ngulik atau review jam outdoor nya casio ini adalah casio protrek prg240 apa aja sih yang di dalam janet mini atau fiturnya apa aja sih casio protrek ini oh iya ini bagian depan bagian depannya nah ini ada sensor-sensornya nih kompas, termometer, barometer altimeter, abc, t ini bagian belakangnya japan prg casio protrek prg240 oke satu persatu pasti salah satu jam outdoor nya casio casio protrek prg240 ini dan sensornya abc, t abc, t itu berarti ada a nya altimeter, b nya barometer, c nya kompas dan t nya termometer disini terus disini tombol-tombolnya lampu ini tombol altimeter barometer kompas dan disini ada modenya ini sensornya disini kalau misalkan prg270 itu sensor di tengah disini tombol-tombol nah ini posisinya disini nah disini seperti misalnya ada kompas, barometer, altimeter dan yang unik dari jam ini unik nih di jam ini ininya bisa diputer ini bisa diputer ini bisa diputer kompasnya digital dan uniknya lagi ada kayak apa ya animasi animasi sebutannya apa animasi atau grafik atau apalah ini ini barometernya tadi kompas ini barometernya ini termometer barometer dan ini altimeternya ini lampunya warnanya hijau tapi saya belum begitu paham apakah ini ada sensor kalau gelap kayak si prg270 atau gimana atau ada pengaturannya atau enggaknya belum paham nih saya belum menemukan ini penampakannya kasio prg240 protrek dan satu lagi ini udah tow solar tow solar itu ya udah gak perlu ganti baterai mungkin ganti baterainya berapa puluh tahun atau kayaknya sih di atas 10 tahun kayaknya baterainya awet sih dan tidak perlu di cas juga jadi casenya tinggal dijemur aja jemur sambil kita jalan sambil kita berpergian biasanya naik motor juga kejemur dia udah ngisi nah disini ada barnya nih tuh ada baterainya ada high ada medium sama low nah ini untuk sekarang berarti dia baterainya high baterainya full atau penuh yang unik sih ini nih kita bisa puter bisa menyesuaikan kayak apa kompas orientering kalo misalkan mau kemana kemananya bisa digunain ini strapnya dia ada tulisan protreknya yang begini lumayan nyaman sih dipakainya nyaman ini agak kotor dan sudah lapuk karena dimakan usia ya karena sudah pemakaian jadi kondisinya seperti ini intinya sih ya recommended lah jam Casio protrek PRG 240 ini satu dia udah toksolar terus dia juga apa namanya altimeter barometer termometer dan kompas jadi kalo cocok buat kita yang sering kegiatan outdoor sering ya berpergian di alam bebas cocok deh ya enggak cuma itu aja buat sehari-hari juga bisa juga sih saya juga pake buat sehari-hari kalo misalkan dibandingkan sama PRG270 ya sama-sama oke sama-sama bagus cuma yang saya enggak belum bukannya enggak belum ditemuin dari jam ini sih sensor yang kalo gelap dia bisa nyala kayak PRG270 ini harus dipencet baru bisa nyala tapi sih untuk overall ya dari altimeter, barometer, termometer, kompas oke ya biasa kalo misalkan ini sih ada alarmnya ada apanya sih pasti ada ya ada alarm ada stopwatch timer juga dan ya pastinya jam ini buat mode-modenya mau mode tahun atau mode apa kalo misalkan buat set apa namanya buat setup atau ininya ya di sini bisa oke ini sekian reviewnya dari jam Casio ProTrek PRG240 kalo ada pertanyaan atau ada masukan atau yang apa namanya apa ya apa ya masukan-masukan atau yang pernah review atau yang lebih paham dari apa namanya lebih paham untuk fitur-fiturnya bisa share atau bisa komen di bawah sekian dari saya ini jam PRG240 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih